Taha'fud Al-Falasifah atau kerancuan filsafat Adalah karya terpopuler yang melambungkan nama besar Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi As-Shafi'i Yang lebih populer dikenal dengan nama Imam Al-Ghazali Sebagai salah satu pemikir utama dan yang paling diperhitungkan dalam kesejarahan Islam Dengan berpijak pada basis keilmuan yang mengakar kuat dari tradisi teologis Melalui buku ini, Al-Ghazali membedah dan menelanjangi kekeliruan doktrin-doktrin Yang digaungkan oleh para filosof terdahulu Seperti Sokrates, Plato, Aristoteles, Galen termasuk Ibn Sina dan Al-Farabi Buku ini juga dianggap memiliki andil atas mencuatnya matsab teologi As-Ariyah Dan menjadi sebab matinya minat terhadap falsafah yang berakar pada filsafat Yunani Melalui buku ini, Al-Ghazali dianggap telah menghantam filsafat sampai ke akar-akarnya Melalui buku ini pula, Al-Ghazali membahas tuntas masalah yang berkaitan dengan metafisika dan fisika Yang menjadi pegangan para filosof yang dianggap keliru olehnya Dan menyajikannya ke dalam 20 bentuk sanggahan Abu Hamid Al-Ghazali lahir pada pertengahan abad kelima Hijriah Tepatnya pada 450 Hijriah di Tus, sebuah kota di Kurasan Ia adalah seorang ulama, ahli pikir dan ahli filsafat Islam Yang terkemuka dan menjadi salah satu yang paling berpengaruh di dunia Baik dunia Islam maupun barat Pada saat kecil hingga remaja, Al-Ghazali mempelajari ilmu fikih Usul ilmu mantik atau ilmu logika dan kalam Al-Ghazali sejak kecil adalah sosok yang selalu haus akan ilmu pengetahuan Dan ketika ia bertumbuh dewasa, ia terus mencari kebenaran yang bisa memuaskan jiwanya Dan menjamin keamanannya dari kesalahan Dalam pencariannya, ia mempelajari diantaranya Al-Ghazali membagi golongan pencari kebenaran menjadi empat Yaitu para teolog atau muta kalimun, penganut kebatinan atau batiniah, kelompok filosof, dan golongan sufi Al-Ghazali juga membagi manusia menjadi tiga tingkatan menurut kapasitas dan kemampuannya Yang pertama adalah masyarakat awam atau kebanyakan Yaitu kelompok para pencari kebenaran dengan intelektualitas rendah Yang kedua adalah masyarakat elit Yaitu mereka yang punya kecerdasan dan ketajaman mata hati Ketiga adalah mereka yang berada pada kelompok kedua tapi menjadi ahli debat Bila disimpulkan, maka kehidupan Al-Ghazali bisa kita bagi menjadi tiga fase Yaitu fase prakeraguan Dimana Al-Ghazali masih menjadi seorang pelajar Yang belum mencapai taraf kematangan intelektual Dan baru mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang memiliki pendapat independen Fase kedua adalah fase terjadinya keraguan Pada fase ini Al-Ghazali masih dalam tahap keraguan ringan Dan pada fase ini juga lahirlah karya-karyanya tentang ilmu kalam Kritik terhadap filsafat dan aliran batinia Dan pada fase ketiga atau fase terakhir di kehidupannya Al-Ghazali telah mendapat petunjuk pada pandangan ketersingkapan tabir sofistik Dalam karyanya, Al-Ghazali membaginya menjadi dua Yaitu kelompok karya yang ia tulis hanya untuk dirinya Dan untuk orang yang telah memenuhi syarat yang sangat jarang dimiliki orang kebanyakan Bahkan Al-Ghazali mengambil perjanjian kepada pembacanya untuk tidak menyebarkannya Sedangkan kelompok karya yang kedua adalah Karya-karya yang disajikan untuk konsumsi masyarakat umum Dan buku tahafud Al-Falashifah yang saat ini akan kita bahas Termasuk dalam kelompok karya yang kedua Para filosof terdahulu menyatakan bahwa Sesuatu yang berawal mustahil lahir dari yang kekal secara mutlak Keberadaan alam hanya merupakan sebuah kemungkinan Jika setelah itu alam ada Kita pun masih berhadapan dengan dua alternatif Penentu itu telah mengadakan alam atau tidak Jika penentu itu tidak mendorong terciptanya alam Maka alam akan tetap menjadi kemungkinan semata seperti sebelumnya Jika penentu itu mendorong terciptanya alam Maka siapa yang menciptakan penentu itu? Mengapa baru muncul saat penciptaan akan dan tidak muncul sebelumnya? Dengan demikian persoalan munculnya penentu masih merupakan persoalan sendiri Secara umum jika kondisi zat yang kekal tetap serupa dan tidak berubah Maka terdapat dua hal yang bisa terjadi Ia sama sekali tidak bisa melahirkan sesuatu selainnya Atau melahirkan sesuatu secara terus menerus Hanya saja mustahil memisahkan kondisi keterlepasan dari kondisi ketermulaan Dengan apa para filosof itu akan membantah pendapat lain yang menyatakan bahwa Alam berawal bersama Allah Kehendak Allah menetapkan keberadaannya ada di saat alam pertama kali ada Dengan kehendak Allah ketiadaan akan terus berlangsung sampai titik paling akhir Dan wujud sesuatu akan bermula pada saat kehendak untuk mewujudkan itu bermula Apa yang dapat membantah keyakinan semacam ini? Dan kontradiksi apa yang terdapat di dalamnya? Para filosof berasumsi bahwa orang yang mengatakan alam adalah lebih akhir dari Allah Memiliki makna dari salah satu antara dua keterangan Yang pertama Allah mendahului menurut zat bukan menurut urutan waktu Seperti satu mendahului dua tapi keduanya bisa bersama dalam eksistensi waktu Yang kedua Tapi jika yang dimaksud keterdahuluan Tuhan adalah Bahwa dia mendahului alam dan waktu menurut kalkulasi waktu Maka tentu sebelum adanya alam dan waktu Ada suatu waktu ketika alam belum terwujud Dan suatu waktu ini menjadi harus tak terhingga Sebelum waktu seperti yang kita pakai saat ini Tetapi ini dengan sendirinya adalah hal yang kontradiktif Dan karena alasan itu mustahil mempercayai adanya kebermulaan waktu Akhirnya jika ternyata waktu menjadi niscaya atau wajib Sementara ia merupakan istilah untuk kalkulasi gerak Maka eternitas yang bergerak juga niscaya Kita mengharuskan waktu menjadi kekal Karena eternitas gerakannya Hendaknya dikatakan bahwa waktu mempunyai permulaan Dan ia diciptakan Dan sebelum adanya waktu Sama sekali tidak ada waktu Para filosof berpegang teguh dengan pandangan bahwa Eksistensi alam merupakan kemungkinan sebelum ia benar-benar ada Kemungkinan ini tidak punya permulaan Artinya keberadaannya selalu tetap Dan eksistensi akan senantiasa merupakan sesuatu yang mungkin Maksudnya alam adalah sesuatu yang mungkin adanya Ia bukanlah sesuatu yang mustahil adanya Alam ini selamanya merupakan sesuatu yang mungkin keberawalannya Maka tidak diragukan lagi bahwa alam yang temporal ini terwujud pada suatu waktu Alam tidak selalu ada Karena jika seperti itu Maka keberadaannya tentu tidak temporal Karena itu Ia tidak sesuai lagi dengan karakter kemungkinannya Bahkan berseberangan dengan watak dasar kemungkinannya Di sini para filosof mengatakan bahwa Setiap yang temporal pasti didahului oleh materi sebagai tempat yang mendahulunya Sesuatu yang temporal selalu tergantung pada materi Walaupun materi itu sendiri bukan merupakan sesuatu yang temporal Yang temporal itu sebenarnya hanyalah bentuk, aksiden, dan kualitas yang masuk pada materi Bagi sesuatu yang mustahil secara esensial Tidak mungkin ada eksistensinya Tak ada materi yang menjadi tempat adanya ketidakmungkinan Sehingga ketercegahannya disandarkan kepada materi Suatu keputusan intelektual tentang kemungkinan Tidak memerlukan asumsi atas esensi yang bereksistensi Sebagai tempat sandaran predikat kemungkinan Argumen pertama datang dari filosof bernama Galen Dia mengatakan apabila matahari dapat lenyap atau rusak Maka tanda-tanda kerusakannya pasti melalui sebuah penyusutan Tapi pengamatan astronomis menunjukkan Kuantitas matahari seperti adanya Tanpa ada gejala penyusutan pada ukurannya selama ribuan tahun Jadi hal ini menunjukkan bahwa matahari tidak akan rusak Pertama, kerusakan bukanlah satu-satunya keadaan Yang menyebabkan terjadinya kehancuran Karena meski dalam keadaan sempurna Sesuatu bisa rusak secara tiba-tiba Kedua, kuantitas-kuantitas yang diberikan pengamatan astronomis Hanyalah sebuah perkiraan dan bukan kepastian Indera manusia tidak akan mampu untuk mengetahui penyusutan itu Karena dalam ilmu pengetahuan yang tergantung pada pengamatan Kuantitas-kuantitas hanya diketahui berdasarkan perkiraan Semua filosof kecuali kaum ateis materialis Sepakat dengan pendapat bahwa alam mempunyai seorang pencipta Dan bahwa alam adalah buatan atau hasil perbuatan Tuhan Tetapi lalu muncul suatu distorsi tak jujur atas prinsip-prinsip mereka sendiri Yang mengatakan bahwa adanya alam sebagai hasil ciptaan Tuhan Menjadi sesuatu yang mustahil Argumen pertama, dipandang dari watak pelaku Menurut para filosof itu, Tuhan bukanlah zat yang bergandak Bahkan Tuhan sama sekali tak bersifat Dan yang berasal dari Tuhan adalah suatu konsekuensi yang miscaya Seorang pelaku adalah istilah bagi orang yang menjadi sumber perbuatan Yang disertai kehendak untuk berbuat Melalui kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak Serta antara berbagai alternatif perbuatan Dan diikuti pula dengan pengetahuan tentang apa yang dimaksudkan Hubungan alam dan Tuhan bukanlah seperti relasi sebab dan akibat Yang terikat hukum keniscayaan Argumen kedua, dipandang dari tidak terpenuhinya syarat dalam perbuatan Alasan yang terdapat pada watak perbuatan adalah Suatu perbuatan harus berpermulaan Tetapi para filosof itu mengatakan bahwa alam adalah kekal Suatu perbuatan berarti mengeluarkan sesuatu dari non-eksistensi ke eksistensi Dengan memberinya suatu asal temporal Sedangkan sesuatu yang bereksistensi secara kekal Tidak dapat dicipta dengan memberinya suatu asal temporal Maka asal temporal adalah syarat yang tidak dapat dibuang bagi perbuatan Argumen ketiga, dipandang dari hubungan antara perbuatan dan pelaku Alasan yang terdapat pada hubungan antara perbuatan dan pelaku adalah Bahwa Tuhan tunggal dari segala aspeknya Dari yang tunggal hanya akan muncul yang tunggal Tetapi alam adalah terbentuknya dari beragam unsur yang berbeda-beda Jadi bagaimana ia dapat berasal dari Tuhan yang tunggal? Manusia terdiri dari tubuh dan jiwa Yang eksistensi masing-masing keduanya saling membutuhkan Karena kedua-duanya menggantungkan eksistensi mereka pada sebab lain Jiwa tidak berasal dari tubuh Demikian pula tubuh tidak berasal dari jiwa Tetapi kedua-duanya muncul dari sebab-sebab eksternal Maka bagaimana hal-hal yang tersusun ini bisa bereksistensi? Bukankah masing-masing hanya mempunyai sebab tunggal? Demikian maka pendapat para filosof Bahwa yang tunggal hanya melahirkan yang tunggal Tidak dapat diterima kebenarannya secara rasional Para filosof mengatakan bahwa alam tidak memiliki awal waktu Dan bersama itu mereka juga menetapkan eksistensi pencipta alam Teori ini adalah self-contradictory Oleh karenanya tidak diperlukan argumen untuk membantahnya Alam dan eksistensi bisa dilihat dari dua sisi Pertama, memiliki sebab Kedua, tidak memiliki sebab Jika memiliki sebab Maka sebab juga memiliki dua kemungkinan Yaitu memiliki sebab dan tidak memiliki sebab Begitulah wacana tentang sebab atas sebab Dalam hal ini terdapat dua alternatif Pertama, terjadi rangkaian sebab akibat yang tidak berujung Yang merupakan kemustahilan Kedua, rangkaian sebab yang berujung pada satu titik Yang terakhir inilah yang menjadi sebab pertama Yang tidak memiliki sebab bagi eksistensinya Sebab terakhir ini yang disebut sebagai prinsip pertama Jika alam sendiri tanpa sebab Maka prinsip pertamanya sudah jelas Ketetapan semacam ini merupakan kebenaran yang berdasar Pada argumen penalaran niscaya rasional dan konsensus Sebab silang pendapat dalam hal ini Hanya berkisar pada wilayah sifat-sifatnya Inilah yang dimaksud prinsip pertama Secara garis besar Para filosof tidak membenarkan afirmasi sifat-sifat untuk Tuhan Karena hal itu akan menjadi tambahan pada esensinya Sebagaimana pengetahuan dan kekuasaan kita Merupakan suatu sifat tambahan pada esensi kita Sebab sifat-sifat itu merupakan sesuatu yang baru Dan muncul belakangan Dan menjadikannya sebagai sesuatu yang lain dari esensi Tuhan Sifat-sifat tersebut menuntut terjadinya pluralitas terhadap wajib al-wujud Sedangkan pluralitas itu adalah sesuatu yang mustahil Karenanya para filosof sepakat meniadakan sifat-sifat Sebagaimana esensi wajib al-wujud kekal Dan tak bergantung pada suatu sebab efisien Demikian juga sifat-sifat Tuhan kekal Dan tak bergantung pada sebab efisien Para filosof sepakat pada tesis yang mengatakan bahwa Jika tidak ada apapun yang sama dengan Tuhan dalam jenusnya Maka Tuhan juga tidak bisa dipisah-pisah berdasar diferensia Dengan demikian Tuhan tak dapat didefinisikan Sebab definisi mengandung jenus dan diferensia Sedangkan segala yang tidak mengandung komposisi Tidak bisa didefinisikan Untuk membagi sesuatu ke dalam jenus dan diferensia Tidak seperti membagi yang disifati ke dalam esensi dan sifat Sifat bukanlah esensi dan esensi bukanlah sifat Tetapi spesies sama dengan jenus dalam segala seginya Maksud spesies di sini adalah jenus plus Suatu faktor tambahan Seperti jika berbicara tentang manusia Apakah kemanusiaan dapat lepas dari kebinatangan Seperti mempertanyakan apakah kemanusiaan dapat lepas dari dirinya sendiri Ketika sesuatu hal ditambahkan kepadanya Karena itu, ia lebih jauh terpisah dari pluralitas Dibanding sifat dan yang disifati Tidaklah mustahil bagi rangkaian sebab-akibat untuk berhenti pada dua sebab Meski dua hal itu adalah hal yang berbeda Dan dapat dipisahkan secara konseptual Misalnya, kemerahan dan panas Keduanya adalah hal yang berbeda secara konseptual Tapi kita mengandaikan komposisi jenus diferensia di dalam kemerahan Sehingga ia dapat dianalisis Bahkan jika padanya terdapat pluralitas Maka ia merupakan bentuk pluralitas Yang pasti cocok bagi kesatuan esensi Tuhan adalah suatu mawujud yang bukan dalam materi Dan setiap mawujud yang bukan dalam materi adalah akal murni Semua objek akal dapat diketahui olehnya Maka disepakati pula bahwa semua malaikat mengetahui segala objek pemikiran tanpa kejuali Karena semua malaikat juga adalah akal-akal murni Yang tidak berada dalam materi Benar bahwa Tuhan adalah suatu mawujud yang bukan dalam materi Yang tidak bisa diterima oleh Al-Ghazali disini adalah Bahwa akal adalah sesuatu yang mengetahui sesuatu Atau akal adalah zat yang mengetahui dirinya sendiri Dan juga mengetahui yang lain Pernyataan ini menurut Al-Ghazali adalah bukan merupakan kebenaran daruri Di antara semua filosof Hanya Ibn Sina lah yang berpikir demikian Yang menurut Al-Ghazali Pemikiran Ibn Sina ini Haruslah bisa dibuktikan secara daruri Dan teoretis Untuk bisa diakui kebenarannya Alam semesta adalah berasal dari Tuhan Dan Tuhan disini masih tetap mempunyai sifat yang dimiliki oleh para pelaku Maka Tuhan merupakan seorang pelaku Apabila telah disepakati bahwa seorang pelaku harus mengetahui pekerjaannya Maka semuanya pastilah berasal dari karya Tuhan Perbuatan ada dua macam Yaitu perbuatan yang disengaja atau memang dikendaki Seperti perbuatan manusia Dan yang kedua adalah perbuatan alami Seperti perbuatan matahari di dalam menyinari Pengetahuan tentang perbuatan adalah Sesuatu yang niscaya Dalam konteks perbuatan yang disengaja saja Misal dalam hasil karya seni manusia Sedang dalam konteks perbuatan alami Tahu terhadap perbuatan yang dilakukan Adalah sesuatu yang tidak mesti atau lazim Jadi jika menurut Ibn Sina Alam adalah karya Tuhan Yang terjadi sebagai suatu konsekuensi niscaya Dari esensi Tuhan secara alami Atau tidak berdasar kehendak Maka itu sama saja Tuhan tidak mampu untuk menahan perbuatan-perbuatannya Para filosof membagi bentuk gerakan menjadi tiga Yang berkisar di antara afirmasi dan negasi Yaitu gerakan yang bersifat paksaan Gerakan yang alami Dan gerakan yang volisional Atau berdasar pada kehendak atau kesadaran Dan menurut pandangan mereka Gerakan ketigalah yang paling memungkinkan Sebagai gerakan langit Yaitu gerakan volisional Gerakan langit adalah terpaksa Dan prinsip geraknya adalah kehendak Tuhan Seperti gerak ke bawah sebuah batu Juga merupakan gerak terpaksa Yang bermula ketika Tuhan menciptakan gerak pada batu itu Gerakan itu bukan untuk mencari suatu tempat Dan tidak pula untuk pindah dari suatu tempat Mungkin saja suatu tubuh diciptakan yang pada dirinya sendiri Terdapat suatu makna yang menuntut suatu gerak putar Demikian pula Gerakan itu sendiri akan memenuhi makna tersebut Bukan untuk makna itu menuntut pencarian tempat Yang kemudian menjadi suatu gerakan untuk sampai kepadanya Karena mustahil bagi gerakan itu sendiri Untuk menjadi yang dituju Dan bukan hanya perantara menuju tempat yang dicari Maka langit bukanlah makhluk hidup Seperti pendapat para filosof tersebut Hubungan antara apa yang diakini sebagai sebab alami Dan akibat adalah tidak mesti atau daruri Tapi masing-masing berdiri sendiri Ini bukan itu dan itu bukan ini Afirmasi terhadap salah satunya Tidak mesti afirmasi atas yang lain Dan negasi terhadap yang satu Tidak mesti negasi pada yang lain Eksistensi yang satu Tidak mengharuskan eksistensi dari yang lain Dan ketiadaan yang satu Tidak mengharuskan ketiadaan yang lain Mereka terkait sebagai akibat dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala Yang mendahului eksistensinya Apabila yang satu mengikuti yang lain Hal itu disebabkan Karena Allah telah menciptakan keduanya Dalam pola keterkaitan Bukan karena hubungan itu pada dirinya sendiri Merupakan keharusan dan tak bisa berdiri sendiri Allah berkuasa untuk menciptakan rasa kenyang tanpa makan Menciptakan kematian tanpa terlepasnya kepala dari tubuh Demikian seterusnya Hingga keseluruhan pasangan Yang tampak terkait sebagai sebab dan akibat Kemungkinan inilah yang disangkal oleh para filosof Dan mereka menganggapnya sebagai kemustahilan Jiwa adalah sesuatu yang memiliki awal Yaitu ketika sperma memasuki rahim Dan karena konstitusi fisiknya Sperma dipersiapkan menerima jiwa yang akan menjadi pengaturnya Pertanyaan yang muncul kemudian Apa sebab afinitas khusus antara suatu jiwa tertentu Dengan suatu tubuh tertentu? Jika afinitasnya adalah Adanya jiwa yang terpasang pada tubuh Maka eliminasi tubuh akan mengeliminasi jiwa pula Tetapi apabila ada sebab lain Untuk menerangkan hubungan antara tubuh tertentu ini Dan jiwa tertentu ini Sehingga hubungan itu merupakan suatu syarat bagi terwujudnya jiwa Maka bagaimana tidak diragukan bahwa setiap hubungan ini Juga harus merupakan syarat bagi kekekalan jiwa Karena ketika hubungan ini diputuskan Maka jiwa akan lenyap Dan eksistensinya tidak akan muncul kembali Hingga Allah menyebabkan kemunculannya kembali Dengan cara pembangkitan Dan penyebaran kembali kehidupan Sebagaimana agama dalam ajaran tentang kiamat Kesimpulan resensi kali ini adalah Bahwa buku Tahafud Al-Falasifah Atau Kerancuan Filsafat Adalah buku yang akan mempertajam Dan memperdalam pikiran kita terhadap dunia filsafat Khususnya filsafat Islam Jadi buku ini wajib ada di deretan buku-buku filsafat kalian Sekian resensi dari saya Semoga bermanfaat And see you on the next episode